Sementara itu peningkatan penumpang mulai terlihat di Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang. Diperkirakan peningkatan penumpang mencapai lebih dari 15% di puncak arus mudik. Di tujuh hari jelang, lebaran penumpang pesawat dari Bandara Soekarno-Hatta terus mengalami kenaikan. Dalam sehari tercatat ada 181 ribu penumpang yang naik maupun turun di Bandara Suta. Jumlah ini meningkat 15% dibanding hari biasa yang hanya 145 ribu penumpang per hari. Mempersiapkan arus mudik pihak Bandara Soekarno-Hatta, Posko Kesehatan dan juga menambah CCTV di Bandara. Kendaraan yang dari dan ke Bandara Soekarno-Hatta ini, mohon maaf sekali lagi ini akan kami cek secara random untuk memastikan bahwa keamanan di Bandara Soekarno-Hatta ini dapat terjaga dengan baik. Lalu juga ada yang kami sebut patroli jalan kaki. Nah patroli ini melibatkan Polri, TNI, tenaga, kemudian personil APSN Security kami untuk melakukan patroli ke daerah-daerah yang kami anggap rawan seperti area publik. Untuk tahun ini kami tambah fasilitas CCTV dari 1.200 menjadi 1.700 CCTV yang ada di Bandara Soekarno-Hatta ini. Jadi kami sampaikan bahwa Bandara Soekarno-Hatta ini termonitor oleh fasilitas CCTV kami di setiap wilayah.